Saya punya seorang ayah yang punya sifat yang keras, juga galak, mendidik saya dengan cara yang mungkin sedikit kasar. Dan saya dulunya merupakan seorang anak perempuan yang biasa aja, seperti anak perempuan yang lainnya. Namun karena didikan yang berbeda, saya pun ternyata menjadi seorang anak perempuan yang punya sifat kasar, egois, juga menjadi anak yang tertutup. Sampai saya memasuki bangku SMP, saya pun benar-benar kehilangan sosok yang membuat saya merasa damai, merasa aman. Dan saya lama-lama mulai berpikir, Tuhan kenapa hidup saya rasanya kok gini-gini aja, gak ada sesuatu yang spesial. Dan saya pun mulai meninggalkan gereja. Setiap minggu saya datang ke gereja, namun gak ada satu hal pun yang bikin saya merasa damai. Akhirnya saya hilang dari gereja. Dan sampai satu titik, saya memasuki bangku SMP. Bangku kelas 3 SMP, ada satu orang lakak pengerja dari JC. Dia mengajak saya buat ikut pelayanan. Seketika itu juga, saya langsung menolak. Karena saya merasa gak layak. Saya udah gak pernah baca Alkitab. Muji menyembah Tuhan pun, cuma menjadi suatu rutinitas biasa yang saya lakukan di gereja setiap minggu. Akhirnya, entah mengapa Rok Kudus bekerja, dan membuat saya rindu untuk sama-sama ikut melayani di JC. Awalnya saya melayani hanya dengan motivasi yang lain. Bukan motivasi untuk menyembah Tuhan atau apapun. Tapi Rok Kudus bekerja mengubahkan hidup saya. Dari seorang anak yang kasar, egois, dan tertutup. Tuhan mulai membuka hati saya buat berdoa untuk generasi. Mulai dari saat itu, Tuhan pun mengubahkan setiap aspek kehidupan saya. Memasuki bangku SMA, semua kehidupan saya yang dulunya kolam berubah menjadi sesuatu yang lebih indah. Dan saya mulai memaknai hidup bahwa Tuhan ini memberi hidup yang indah buat saya. Jalani bukan dengan dipandang sebagaimana saya mengalami kondisi yang tidak enak. Tapi disitulah saya buat belajar bagaimana namanya saya belajar buat mendapatkan sesuatu nilai yang lebih. Buat saya bersyukur dengan apa yang sudah saya punya. Dan dari JC Kings, saya belajar di mana artinya kekeluargaan. Saya belajar di mana adanya kedamaian dan sukacita yang bisa saya dapatkan dengan teman-teman sepelayanan yang asik. Juga dengan pemimpin-pemimpin yang luar biasa mendidik saya menjadi seorang anak perempuan yang lebih baik dari sebelumnya. Dan sampai saat ini, saya merasakan bahwa hadirat Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan selalu ada buat hidup saya. Dan saya pun belajar bahwa tidak ada satu hidup pun yang terlalu sulit untuk dipulihkan. Terima kasih telah menonton!